Halo guys welcome kembali channel kali ini kita akan saya akan sharing bagaimana cara membersihkan mesin kopi Grand Latissima dari Nespresso cara biasanya saya pakai mesin ini saya bersihkan setiap hari setelah pemakaian saya akan sharing bagaimana saya lakukan setiap kali saya memakai mesin kopi ini oke let's go Oke jadi mesin Latissima ini dipakai udah dipakai dan kita akan bersihkan dia ya bersihkan pertama-tama untuk turun koinnya kemudian kita buka ini tutup karena disini ada muncul cleaning maka cara cleaningnya itu kita putar aja tombol ini ke sini ke kanan kalau tombol cleannya disini ada gambarnya tunggu aja sejenak sampai selesai jadi dia akan membersihkan kerak-kerak kopi yang ada di dalam ini oke udah selesai tombolnya ini udah hilang ya kita matikan aja oke oke sekarang kita bersihkan bagian permukaannya kita cabut mesin kopinya air susunya tutup kita bawa ini ke belakang kita cuci ini jangan lupa dilap biar kering kembali oke oke sekarang bersihkan ini karena gampang koinnya kita buang dan sisanya kita kita gila penuh air ya ini karena terlalu lama gak dibersihkan nih jadi kita harus bersihkan dalamnya jadi sebaiknya setiap hari kalau masih minggu dia boleh ya segantung dari busanya aja lipatnya kita aja supaya lebih cepat setiap hari biar gak terjadi pengeratan di dalam sini ya sudah bersih bukit semuanya kita bersih kincrong buat yang ini untuk tempat susunya ini kita bersihkan bukanya dengan cara sini tekan tekan ini diputer cabut masukkan ke sini ini aja diputer aja ini aja diputer diputer ke arah ini masukkan dan kita juga sabun ini kalau yang ini gak pake sabun ya kaya lagi selesai sekarang kita akan mengerakitnya kembali oke kita akan rapitnya kembali kita keringin biarkan dia sampai kering atau kita bisa juga ngelap dia ya kita ngelap jadi bisa lebih cepat kita keringin dia sangat mudah ya ini dia perawatannya atau juga kalau kita mau pake aja tiap hari susunya masih lebih kita bisa simpan di kulkas ya kita simpan di kulkas simpan di kulkas aja susunya jadi bisa sebagai kembali tapi dalam seminggu sebaiknya dikuras ya dikuras ini biar tidak ada lagi pendapan susu yang mengeras oke sekarang kita cari rakitnya ini tombolnya oke ini dia tombolnya disejajarkan dengan ini masukin betul sudah ini tuas susunya masukin betul kita bisa gini-giniin dia masukin cari celannya aja cari celannya aja ya ini cari celannya aja ini masukin aja gini sambil putar aja ya pelan-pelan sambil dorong dorong putar oke terus masukin kembali ini ini dia datang ini cuakannya disini ya dan ini masukin aja ini selesai sekarang eh ini ini berpasang dia punya ini ya ini nggak mungkin terbalik ya beda ya ini kalau ini nggak usah masuk jadi balik aja ke sini masukin ya selesai kemudian yang lainnya kita keringin bisa menggunakan tissue atau biarin aja nanti dia akan kering setiri selesai selesai tutup ini juga memang mungkin terbalik ya layan yang gede kesini sekarang ini penampung tetesan lap dia biar bersih semuanya kering cakep jadi kalau mesinnya anda mau awet perawatannya harus bagus ya perawatannya harus bagus dan rajin dibersihkan ini seminggu sekali nggak apa-apa dibersihkan ini penampung penampung kapsul penampung kapsulnya kita keringkan juga ini penampung tetesan air ini aja udah beres cakep oke sekarang kita bisa kembali di mesinnya oke let's go loncat dia loncat biasanya saya gelingkan lagi sini ya pasang kembali ini masukkan lagi ke dalam tutup oke udah selesai oke guys demikianlah perawatan sehari-hari atau seminggu terhadap mesin espresso grand latissima semoga informasi bermanfaat dan perguruan anda semuanya jika anda menonton video ini please like dan komen jika anda bertanya seputar mesin dishwasher oke sampai ketemu lagi di channel kami sampai jumpa guys selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.